Nah ini lanjutannya tadi lor dari kasus korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLDT Batang hari atas terdakwa Laupuldo Pilas Siregar menjalani sidang dengan agenda pledoi di pengadilan TPKOR Pengadilan Negeri Jambi dalam pembacaan nota pembelaan terdakwa Oleh penasehat hukumnya menilai ado double audit oleh BPKP Provinsi Yang mana informasinya? Kita bantau Di bantauan Bang Jek Terdakwa Laupuldo Pilas Siregar menjalani sidang pledoi pada hari Kamis 13 April 2023 Terkait perkembangan kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat TRT 25 Kelurahan Teratai Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari tahun agaran 2019 Dalam persidangan, terdakwa melalui penasehat hukumnya membacakan nota pembelaan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Budi Dengan Hakim Angkota Hakim Bernat dan Hakim Yasinta Dalam nota pembelaan tersebut, penasehat hukum terdakwa keberatan dengan Hakim Angkota Yasinta Manalu Hendra Amparita, penasehat hukum terdakwa mengatakan bahwa keberatan atas Majelis Hakim Yasinta Manalu Majelis Hakim Yasinta pernah menjadi anggota Majelis Perkara yang objeknya sama dengan Perkara Inkaso Dirinya menilai jika perkara tersebut ada konflik kepentingan dan tidak berlaku adil Terjadi double audit yang dilakukan oleh lembaga yang sama terhadap objek yang sama yaitu sama-sama BPKP Provinsi Jambi Jadi ketika audit dilakukan oleh auditor untuk menghitung perubahan negara atas permintaan jaksa Dia tidak mengetahui bahwa sebelumnya itu sudah ada laporan review yang dikeluarkan oleh lembaga dia juga yaitu BPKP Provinsi Jambi Iqbal Cik TV melaporkan